Rektor Universitas Riau Sri Indarti melaporkan mahasiswanya ke polisi karena membuat konten mengkritik mahalnya biaya uang masuk kuliah. Laporan dilayangkan terkait video kritikan mahalnya biaya uang kuliah tunggal di Universitas Riau yang diunggah seorang mahasiswa bernama Karik Anhar. Dalam video tersebut, Karik juga menyebut rektor sebagai broker pendidikan. Rektor Undri menilai konten tersebut telah mencemarkan nama baik sehingga dirinya membuat aduan ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang bersangkutan membuat gambar dari pelapor Ibu Sri tadi sebagai rektor dengan kata-kata inilah broker di Universitas Riau tersebut. Sehingga Ibu Rektor melaporkan kepada kita tentang viralnya ketidaknyamanannya atau menjual. Inilah video konten yang dibuat mahasiswa Fakultas Pertanyaan Undri, Karik Anhar, untuk memprotes biaya kuliah yang mahal. Dalam video tersebut, Karik juga menyebut rektor sebagai broker pendidikan. Pusayungan video tersebut, kuasa hukum Rektor Undri Sri Indarti membuat aduan dan laporan ke pol Daryau atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena video dianggap mencemarkan nama baik Rektor Undri. Setelah dilakukan pengembangan oleh penyidik, hasil penyidikan, ditemukan dua bukti permulaan yang cukup yang ternyata mengarah kepada salah satu mahasiswa Universitas Riau. Jadi perlu kami tekankan, yang dilaporkan atau yang diadukan oleh Ibu Sri Indarti, klan kami bukan mahasiswa dan bukan pula untuk melakukan kriminalisasi, tapi yang diadukan ini adalah akun aliansi mahasiswa penggugat. Di mana klan kami sebenarnya ingin mencari titik terang siapa sebenarnya pemilik akun yang telah mencemar nama baik klan kami ini. Karik Anhar, mahasiswa semester akhir Fakultas Pertanyaan Undri yang dilaporkan Rektor ke polisi, menilai pelaporan dirinya sebagai bentuk pembungkaman suara mahasiswa. Karik mengaku telah diperiksa polisi sebanyak dua kali sebagai saksi dan terlapor. Karik dilaporkan Rektor Undri Sri Indarti ke polisi, unsai mengkritik mahalnya biaya uang kuliah tunggal atau UKT melalui video yang diunggah di media sosial. Saya menganggap itu sebagai bentuk dari kurangnya koordinasi di perguruan tinggi dan juga pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Dan kita merasakan di sini bahwa pelaporan demi pelaporan itu dimaksudkan untuk menghilangkan suara-suara dari mahasiswa. Terutama karena pelaporan itu langsung kepada pihak kepolisian. Menurut kami apabila memang diketahui bahwa video tersebut adalah video yang dibuat oleh mahasiswa, maka langkah baiknya pelaporan itu ataupun investigasinya dilakukan di kalangan mahasiswa ataupun akademisi. Pengaduan dengan pelapor Rektor Undri Sri Indarti terhadap telapor mahasiswa Fakultas Pertanian bernama Karik Anhar dilaporkan ke Dirksret Kimsus Poldaryau pada 15 Maret lalu. Sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, namun demikian. Polisi tengah mengupayakan mediasi kedua belah pihak dan penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif. Memberi agribisnis teknik mesin 20 juta, manajemen keperawatan itu 25 juta. Dua-dua sudah kita periksa, saksi juga kita periksa, semua sekitar sebanyak 5 orang untuk kita beritahin keterangan. Dan saat ini kita masih mencoba untuk memediasi lah. Apapun ceritanya, Ibu Rektor adalah sebagai dosa, sebagai guru, sebagai orang tua. Dan mahasiswa ini adalah yang terlapor juga sebagai mahasiswa dan sebagai anak. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan melakukan mediasi supaya perkari bisa kita laksanakan sesuai dengan Universitas Justis. Namun kemarin Rektor Universitas Riau Sri Indarti mencabut laporan tersebut. Sri Indarti menyatakan, dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau. Tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama aliansi mahasiswa penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi. Selaku Rektor Universitas Riau, saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri. Tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dan tetap memberikan ruang untuk melakukan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan. Termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal. Karena hasil penyelidikan di Polda Riau, sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau. Maka persoalan ini tidak dilanjutkan dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni juga sudah disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan bahwa persoalan ini sudah selesai dan tidak dilanjutkan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan di Universitas Riau, kami mengedepankan prinsip-prinsip keadilan demi menjamin hak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.